Naga api ungu dihancurkan oleh pedang Sifeng, dan kekuatan mistik yang tak terbatas diserap sepenuhnya oleh Sifeng. Namun saat ini, Sifeng masih berdiri dengan bangga di tengah api ungu yang masih menyala, dan langit dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia mulai memindai ruang api ungu ini untuk melihat apakah ada hal lain di sini atau apakah ada jalan ke tingkat berikutnya. Pagoda Beladiri Surgawi dibagi menjadi sembilan tingkat. Dia sekarang berada di level ke-7, dan ada dua level lagi di bawahnya. Adapun energi misterius, dia akan menyerapnya dengan setiap level yang dia masuki. Sifeng percaya bahwa begitu dia benar-benar menerobos pagoda Beladiri Surgawi ini, dia pasti akan mendapat imbalan besar. Kekuatannya akan menjadi lebih besar. Sifeng mengalihkan pandangannya ke sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun di area ini. Segera setelah itu, sosok Sifeng bergerak, dan dia dengan cepat merobek udara di depannya. Dia bersiap untuk meninggalkan area ini dan pergi ke area lain untuk mencari jalan menuju ke level berikutnya. Di istana bawah tanah di luar pagoda Beladiri Surgawi. Pada saat ini, dua belas ahli dari keluarga Lan sedang menatap pagoda Beladiri Surgawi yang seperti gunung. Setelah pagoda Beladiri Surgawi tingkat ke-7 menyala, tidak butuh waktu lama baginya untuk memasuki tingkat berikutnya seperti sebelumnya. 15 hari telah berlalu. Selama 15 hari ini, mereka telah menatap pagoda Beladiri Surgawi. Sejak pemuda itu memasuki tingkat ke-7, pagoda Beladiri Surgawi tidak bergerak sama sekali. Mereka belum pernah melihat pemuda itu keluar dari pagoda Beladiri Surgawi. Adapun pemuda yang memasuki tingkat ke-8, mereka bahkan tidak memikirkannya. Itu adalah tingkat ke-8 yang tidak bisa dimasuki oleh leluhur mereka, yang telah melangkah ke alam Kaisar Beladiri dan merupakan ahli terkenal di seluruh wilayah timur. Apakah menurutmu pemuda itu meninggal di tingkat ke-7? Pada saat ini, sebuah barang antik tua memecah keheningan di istana bawah tanah. Setelah barang antik tua itu selesai berbicara, barang antik tua lainnya berkata. Meninggal di sana, seharusnya tidak demikian. Bukankah kita juga gagal di level ke-5? Saat itu, saya bahkan lebih sengsara. Hatiku digali oleh seorang wanita. Saat itu saya juga mengira saya sudah mati, tapi ternyata itu kematian palsu. Setelah saya dikirim keluar dari pagoda Beladiri Surgawi, saya baik-baik saja. Kematian pagoda Beladiri Surgawi bukanlah kematian yang sebenarnya. Sulit untuk mengatakannya. Barang antik tua lainnya berkata, kami berada di lantai 5, tapi setelah itu, selain kakek kekaisaran yang memasuki lantai 6, tidak ada orang lain yang memasuki lantai 7 kecuali nenek moyang kami. Mungkin setelah mati di level ke-7, dia akan benar-benar mati. Barang antik tua ini terlihat sedikit lebih mudah dibandingkan barang antik tua lainnya. Beberapa orang menyebut barang antik tua di tengah pilar naga emas itu paman kekaisaran, dan dia disebut kakek kekaisaran. Jika dia benar-benar mati di lantai 7, maka akan sangat disayangkan jika seorang jenius mengerikan mati di pagoda Beladiri Surgawi. Orang ini masih sangat muda, namun prestasinya tidak terbayangkan. Kemungkinan besar dia akan menjadi kaisar Beladiri di masa depan. Selanjutnya, jangan lupa alasan mengapa kami membuka pagoda Beladiri Surgawi kali ini dan biarkan dia masuk. Mendesah. Iya. Setelah mendengar tujuan pertemuan ini, wajah barang antik tua itu dipenuhi rasa sedih. Sekali lagi, mereka mengingat krisis yang dialami keluargalan, serta kejahatan yang ditekan di dasar istana. Mereka sudah lama merasakan bahwa kekuatan segel itu semakin lemah. Ketika makhluk jahat yang kuat dalam legenda muncul, bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak yakin bisa menaklukkannya. Mereka hanya ingin mengadakan kompetisi ini untuk memilih seorang jenius yang tiada taranya untuk memasuki pagoda Beladiri Surgawi untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Kemudian, ketika dia keluar, dia akan menjadi penolong mereka dan melawan makhluk jahat bersama mereka. Jika tidak, mengapa mereka menyianyiakan harta suci untuk membiarkan orang luar memasuki pagoda Beladiri Surgawi pribadi keluargalan? Jika itu terjadi di masa lalu, si Feng akan benar-benar menjadi menantu kaisar kekaisaran kabut langit. Jika dia tidak bermargalan, dia pasti tidak akan diizinkan masuk. Kuharap tidak terjadi hal buruk pada anak ini. Kalau tidak, gadis itu akan sedih. Lan Yuan melihat ke pagoda Beladiri Surgawi dan bergumam pelan. Orang-orang itu tidak meninggalkan istana bawah tanah, tapi Lan Yuan berbeda. Sebagai kaisar kerajaan kabut langit dan penguasa suatu negara, dia masih harus menghadiri sidang pagi dan menangani urusan kenegaraan seperti biasa. Di istana, dia bertemu dengan gadis yang paling dia sayangi berkali-kali. Sejak dia ditolak oleh si Feng malam itu, tidak ada yang mengenalnya lebih baik daripada seorang ayah. Bagaimanapun, dia telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Lan Yuan dapat melihat bahwa putrinya sangat tidak bahagia akhir-akhir ini. Terlebih lagi, Lan Yuan juga telah memanggil pelayan pribadi putrinya, Xiao Chui. Menurut laporan Xiao Chui, gadis itu sedang linglung akhir-akhir ini. Bahkan ada beberapa kali dia diam-diam menangis. Apapun yang terjadi, biarpun dia benar-benar mati di pagoda Beladiri Surgawi, aku tidak bisa memberitahu gadis itu. Lan Yuan berpikir dalam hati. Dia sudah memutuskan bahwa jika dia benar-benar tidak keluar dari pagoda Beladiri Surgawi, dia akan mengatakan bahwa anak itu telah pergi tanpa pamit. Lantai 7 Pagoda Beladiri Surgawi Itu adalah dunia api ungu yang membubung ke langit. Hari itu, Si Feng menggunakan sabit peraknya untuk membunuh naga jahat. Setelah terbang sekitar 2 jam, dunia api ungu tiba-tiba bergetar hebat, seolah seluruh ruangan bergetar hebat. Saat dunia berguncang, api ungu di tanah juga mulai bergulung. Pilar api ungu yang besar mengjulang ke langit seperti air mancur besar. Tidak hanya tanah, bahkan langit pun menjatuhkan bola api besar berwarna ungu seperti meteorit. Si Feng ada di dunia ini, seolah-olah dia berada di tengah-tengah akhir dunia. Pilar api ungu padat yang membubung ke langit bergegas menuju Si Feng. Bola api besar yang jatuh dari langit juga menghantam Si Feng. Pada awalnya, Si Feng mampu membakar laut darah untuk melawan kekuatan kekerasan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Si Feng menemukan bahwa pilar api ungu dan bola api ungu besar yang jatuh dari langit menjadi semakin ganas, semakin ganas, dan semakin kuat. Api ungu melaju ke depan dan memadamkan api merah darah yang keluar dari tubuh Si Feng. Bola api ungu besar turun dan menelan tubuh Si Feng dalam sekejap mata. Saat ini, Si Feng hanya bisa mengaktifkan baju besi berwarna merah darah di tubuhnya untuk menahan kekuatan api yang ganas dan ganas. Si Feng tidak punya pikiran untuk menghitung berapa hari telah berlalu. Dia hanya tahu bahwa dia telah menahan kobaran api yang ganas di medan seperti hari kiamat ini untuk waktu yang sangat lama. Tubuh Si Feng sekarang penuh dengan luka bakar akibat api. Tidak ada satupun daging yang baik dapat ditemukan. Wajah aslinya yang tampan telah lama hancur. 622 Mengaum, 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 mengaum. Mayat kaisar membuka segelnya dan terus melolong di udara. Orang bisa mendengar kegembiraan dan kegembiraan yang tak tertandingi dalam suaranya. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Dia akhirnya membuka segelnya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Meskipun dia menghadapi lawan yang tidak lebih lemah darinya, tubuh kaisar mayat sudah dipenuhi dengan kekuatan. Meskipun lawannya juga seorang kaisar bela diri bintang satu dan tidak lebih lemah darinya, lalu kenapa? Mengaum, saat mayat kaisar meraung, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Setelah itu, kaisar mayat menghadapi naga api raksasa yang sekecil semut, dan kemudian dia tiba-tiba meninju kepala naga api raksasa itu dengan keras. Kemanapun tinju itu lewat, ruang itu bergetar semakin hebat. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya tinju ini. Mengaum, menghadapi pukulan ganas kaisar mayat, naga api ungu besar itu menjadi semakin ganas. Ia mengeluarkan raungan naga yang ganas. Kemudian, naga api ungu besar itu memuntahkan seteguk api ungu yang mengandung kekuatan besar dan mencoba melahap mayat kaisar. Ha, mayat kaisar berteriak keras. Tinju yang dia pukul dengan keras bertemu dengan api ungu yang ganas. Ia maju melawan api ungu dan mendekati kepala naga. Namun, pada saat ini, ekor naga api ungu besar telah muncul di atas mayat kaisar. Itu dengan keras menghantam mayat kaisar. Kekuatan yang terkandung di dalam ekornya seperti gunung kecil yang akan hancur jika dihancurkan. Mengaum. Di sisi lain, Si Feng masih menggunakan kekuatan armor berwarna merah darah untuk menahan api ungu yang membakar ke arahnya. Di sisi lain, dia masih menyaksikan pertarungan antara dua kaisar bela diri. Ketika ekor naga menghantam mayat kaisar, tinju kaisar mayat, yang awalnya ditujukan ke naga api besar, tiba-tiba berubah arah. Tubuhnya yang hitam legam juga terangkat ke langit. Kedua makhluk jahat ini sama-sama memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang satu. Kekuatan mereka setara, butuh beberapa waktu bagi mereka untuk menentukan pemenangnya. Namun, Si Feng berharap kedua makhluk jahat ini akan terus bertarung seperti ini. Pada akhirnya, akan lebih baik jika keduanya terluka. Kemudian, dia akan dapat memperoleh manfaatnya. Di luar pagoda bela diri surgawi, dua hari berlalu. Dengan kata lain, setelah pemuda memasuki tingkat ke-7, total 17 hari telah berlalu. Cahaya umu dari pagoda surgawi bela diri telah bersinar di tingkat ke-7 dan tidak ada lagi gerakan apapun. Pemuda itu masih belum keluar setelah sekian lama. Mungkin dia benar-benar mati di sana. Ini adalah pendapat umum dari 12 anggota keluargalan. Bagaimanapun, itu adalah tingkat ke-7. Tingkat ke-7 yang legendaris dari pagoda surgawi bela diri. Mengaum, 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 mengaum. Ledakan, 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 ledakan. Di dunia api umu tingkat ke-7 pagoda bela diri surgawi, pertempuran telah berlangsung selama dua hari. Namun, hal itu masih berlangsung dan pertempuran semakin intens. Naga api umu itu menjadi semakin kecil akibat serangan kaisar mayat. Meski semakin mengecil, tubuhnya tetap seperti gunung kecil. Mayat kaisar juga tidak menjalaninya dengan mudah. Tubuhnya terbakar oleh api dan lengan kirinya telah digigit oleh naga jahat selama pertempuran. Dia telah menjadi mayat kaisar bertangan satu. Sudah waktunya, hasilnya akan segera diputuskan. Si Feng memandang ke medan perang dan bergumam. Dia sudah bisa melihat bahwa hasilnya akan segera diputuskan. Sementara si Feng bergumam, mayat kaisar bertangan satu telah tiba di depan dahi naga jahat. Dia melontarkan pukulan dengan sisa tangan kanannya ke dahi naga jahat dan menghantamkannya ke dahi naga jahat. Mengaum. Di bawah pukulan itu, naga jahat mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan marah. Raungan naga mengguncang langit. Tubuh naga besar itu bergetar hebat saat ini. Segera setelah itu, tubuh naga api ungu itu tiba-tiba hancur. Itu berubah menjadi bola api ungu dan dengan cepat jatuh ke bawah. Seolah-olah ada bola api yang turun dari langit. Naga jahat akhirnya dihancurkan oleh pukulan kaisar mayat. Mayat kaisar, yang tubuhnya hangus dan telanjang, berdiri dengan bangga di udara. Dia melihat ke arah tubuh besar menyala yang telah dihancurkan dengan satu pukulan, dan api ungu terus turun. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah pertempuran ini, mayat kaisar terluka parah. Dia bahkan kehilangan satu lengannya. Sekarang dia akhirnya mengalahkan lawannya, mayat kaisar terengah-engah. Tampaknya setelah dua hari dua malam pertempuran, dia saat ini sudah sangat lelah. Namun segera setelah itu, ekspresi mayat kaisar berubah drastis, dan dia tiba-tiba berbalik. Mayat kaisar melihat sabit perak terbang ke arahnya. Melalui sabit perak, mayat kaisar melihat kekejauhan dan melihat sosok berwarna merah darah di api ungu yang mengamuk di kehampaan yang jauh. Kemudian, mayat kaisar melihat ke wajah hangus yang tidak bisa dikenali lagi. Melihat wajah ini, kaisar mayat akan mengenalinya meskipun berubah menjadi abu. Ini adalah wajah yang ingin dihancurkan beberapa waktu lalu. Meskipun wajah itu telah berubah tanpa dapat dikenali lagi, mayat kaisar masih dapat melihat bahwa orang tercela ini memiliki cibiran mengejek di wajahnya. Orang ini tidak hanya membuatnya marah beberapa waktu lalu, tapi dia juga memanfaatkannya. Mengaum, manusia tercela, manusia yang jahat dan tercela. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku akan mencabik-cabikmu. Menghadapi sabit perak yang terbang ke arahnya, mayat kaisar menjadi kejam lagi. Wajahnya ganas seperti binatang buas saat dia mengaum dengan marah. Setelah pertempuran dua hari dua malam, dia kelelahan dan terluka parah. Dia akhirnya menghancurkan musuh yang kuat itu, tapi orang tercela itu benar-benar memanfaatkannya. Dia menyerangnya. Bisa dibayangkan betapa marahnya mayat kaisar saat ini dan betapa dia ingin menghancurkan orang itu. Awalnya, kaisar mayat tidak akan menganggap serius sabit terbang ini, tetapi setelah mengalami pertarungan hidup dan mati, dia terluka parah dan kekuatan di tubuhnya hampir habis. Sekarang, dia bisa merasakan bahaya dari sabit itu. Huff! Apa gunanya berteriak seperti hantu? Semuanya dilakukan dengan kekuatan. Blokir serangan Ben Sao dulu. Si Feng berdiri dengan bangga di lautan api ungu di udara dan berkata dengan nada menghina. Suaranya bergema di dunia api ungu. Ah! Nada dan kata-kata menghina si Feng benar-benar membuat marah kaisar mayat. Mayat kaisar meraum dan menyerang sabit perak bukannya mundur. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah sabit perak sambil meraum marah sekali lagi. Sialan! Sialan! 623 Di lantai tujuh pagoda ilahi jalur bela diri, api ungu yang ganas menyala dan menyerang langit dan bumi dengan liar. Seolah-olah mereka akan menghancurkan langit dan bumi dan segala sesuatu di langit dan bumi ini. Si Feng adalah satu-satunya makhluk hidup di langit dan bumi ini. Ketika dia dibakar oleh api ungu yang kuat, si Feng sudah merasakan bahwa semakin banyak api ungu yang melonjak ke arahnya. Tampaknya ruang ini tidak akan menyerah sampai menghancurkannya. Si Feng menuangkan energi di tubuhnya ke dalam Scarlet Armor. Dia mengaktifkan Scarlet Armor, yang bersinar dengan cahaya ungu untuk melindungi tubuhnya. Gemuruh! Gemuruh! Kemudian, di langit dan bumi yang bergetar hebat ini, si Feng mendengar suara gemuruh yang familiar. Ketika si Feng mendengar suara gemuruh, dia mengutuk dalam hatinya, efcak! Lagi! Selama beberapa hari terakhir, setiap kali si Feng mendengar suara gemuruh ini, dia akan segera merasakan bahwa energi api yang membakarnya akan menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, bukankah tuan muda ini akan dipermainkan sampai mati. Si Feng mengutuk lagi saat dia menahan api ungu yang membakar dirinya. Kemudian, si Feng segera merasakan aura kuat dan kuno datang dari atasnya. Si Feng mengangkat kepalanya dan menatap ke atas. Kemudian, dia berseru, ini naga jahat. Dia telah terlahir kembali. Aku bisa merasakan auranya, tapi kekuatannya. Di langit, naga api ungu yang telah dihancurkan oleh sabit perak si Feng muncul lagi di atas si Feng. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Jika hanya naga api ungu ini yang hidup kembali, si Feng tidak akan terkejut. Namun, si Feng merasakan kekuatan yang tak tertandingi dari tubuh naga api. Itu adalah kekuatan yang menggetarkan hati dan tak terkalahkan. Saat naga api ungu raksasa ini meraum dan menari di udara, si Feng sudah bisa merasakan bahwa kekuatannya telah mencapai alam kaisar bela diri. Naga api di alam kaisar bela diri. Segera setelah itu, naga api ungu yang terbang di langit menurunkan kepala naganya yang besar dan menatap si Feng dengan dua mata naganya yang sama besarnya. Wajah naga itu dipenuhi amarah yang ganas. Saat melihat musuhnya, matanya akan memerah. Seolah-olah dia telah melihat orang yang membunuhnya. Dari ekspresi kemarahan di wajahnya, sepertinya dia tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Mengaum, naga api itu meraum dengan marah, dan auman naga bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, naga api ungu besar berlari menuju si Feng dengan kekuatan penghancur. Alam kaisar bela diri bintang satu. Si Feng menatap naga jahat yang sedang menyelam ke arahnya. Dia bukan tandingan alam kaisar bela diri bintang satu. Kemudian, si Feng berkata perlahan, sepertinya ini satu-satunya cara. Ayo berjuang. Setelah itu, si Feng merentangkan jari-jari di tangan kirinya terbuka lebar, dan telapak tangannya menghadap ke langit saat dia menghadapi Sin Dragon yang menyerang. Setelah itu, cahaya merah darah berkedip di tengah telapak tangan si Feng. Mengaum, mengaum, di langit di atas si Feng, suara gemuruh lain bergema, membuat dunia semakin ganas dan kacau. Pilar besi hitam besar yang mengjulang ke langit terlihat di pandangan si Feng. Raungan marah tadi datang dari bawah pilar besi hitam. Di sana, sesosok tubuh telanjang berwarna hitam kuat diikat dengan rantai besi. Itu adalah mayat kaisar yang diperoleh si Feng dari tempat tersegel keluar gacu. Menghadapi serangan naga realem kaisar bela diri, si Feng melepaskan mayat kaisar yang lebih kejam dari ruang tablet batu berwarna merah darah. Begitu kaisar mayat muncul di dunia ini, ia meraum dengan ganas. Lalu, terdengar suara logam bertabrakan. Dan pada saat ini, mayat kaisar yang mengamuk sepertinya merasakan sesuatu di wajahnya yang hitam legam. Tiba-tiba, ekspresi sangat terkejut muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mata kaisar mayat melebar saat dia menatap kosong ke arah naga api ungu besar yang turun dari langit. Ini, naga, naga api, ah ah ah, naga api alam kaisar bela diri bintang 1. Melihat naga api ungu yang kuat dan besar, mayat kaisar menjadi semakin mengamuk. Suara benturan rantai logam semakin tak henti-hentinya. Mayat kaisar yang pemarah sedang berjuang, mencoba menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuka segel dan memblokir naga api yang sedang menyerang. Namun, sebelum mayat kaisar bisa berjuang lama, naga api yang agresif itu tiba-tiba bertabrakan dengan pilar besi hitam besar yang menjulang ke langit. Segera setelah itu, gelombang suara ledakan terus-menerus terdengar. Bang, 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 bang. Saat naga api ungu itu dengan ganas menghantam pilar tersebut, pilar besi hitam itu meledak bagian demi bagian. Pilar besi hitam besar menghilang ke dalam kehampaan bagian demi bagian dalam sekejap mata. Seolah-olah tidak ada apapun di depannya yang dapat menghalangi jalannya. Kekuatan naga api alam kaisar bela diri bintang 1 sungguh menakutkan. Kemudian, tubuh api besar naga api menghancurkan pilar besi hitam dan tiba-tiba bertabrakan dengan tubuh hitam kaisar mayat. Mengaum, mengaum. Dalam kehampaan, terdengar suara auman naga lagi, dan auman seperti binatang buas keluar dari mulut naga dan mayat kaisar. Segera setelah itu, ledakan besar terdengar. Bang, sebuah kekuatan yang kuat mengamuk dalam kehampaan. Gelombang fluktuasi spasial terus-menerus mengguncang kehampaan. Ketika api ungu yang memenuhi langit bersentuhan dengan fluktuasi yang kuat, api itu segera berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, Si Feng sudah menjauh dari daerah itu dan melihat tabrakan mayat kaisar dan naga. Kedua binatang jahat ini sungguh ganas. Si Feng melihat ke arah itu dan bergumam. Mengaum. Bang, 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 bang. Mayat kaisar meraum lagi ketika dia masih bertabrakan dengan naga api ungu. Di bawah raungan marah mayat kaisar, rantai besi hitam yang mengikat tubuh hitam legamnya tiba-tiba putus oleh ledakan kekuatan. Paku besi hitam yang dipaku di leher, dada, tangan dan kakinya pun mulai meledak. Aura yang sangat kuat muncul dari tubuh kaisar mayat dan melesat ke langit. Binatang jahat ini telah membuka segelnya. Melihat aura yang telah banyak berubah, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri lagi. Namun, binatang jahat yang membuka segel itu juga sesuai dengan ekspektasinya. Pecahan pedang suci yang dipaku di dahi kaisar mayat telah dikumpulkan olehnya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan tablet batu berwarna darah untuk mengisi segelnya. 624. Kaisar mayat sangat marah pada Si Feng. Dia jelas tahu bahwa dia terluka parah, bahwa dia hampir menghabiskan seluruh energinya, dan sabit perak memberinya rasa bahaya. Tapi kaisar mayat masih ingin membiarkan manusia tercelah itu melihat bahwa dia bisa menggunakan tinjunya untuk menghentikan serangan ini. Akan kutunjukkan padamu manusia tercelah betapa kuatnya aku. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi dari membuat saya marah. Melihat mayat kaisar yang menyerang ke depan dengan marah dan menghentamkan tinjunya ke sabit perak, wajah Si Feng dipenuhi dengan kecemasan, dan cibiran di wajahnya yang tidak dapat dikenali menjadi lebih jelas. Sejak dia meluncurkan serangan ini dengan sabit perak terhadap mayat kaisar, dia secara alami memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi makhluk jahat ini. Mengaum. Bang. Tinju keras kaisar mayat menghentam sabit perak yang terbang ke arahnya. Api ungu menyapu langit dan bumi, dan ledakan dahsyat bergemas sekali lagi, menyebabkan fluktuasi kuat di ruang angkasa sekali lagi. Karena pertempuran antara kaisar mayat dan naga api, api ungu di langit dan bumi telah dibubarkan oleh kekuatan dahsyatnya di area tempat kaisar mayat berada. Ketika pertempuran baru saja meredah, api ungu melonjak ke arah mayat kaisar, tetapi sebelum api ungu itu bisa mencapainya, api itu hancur menjadi ketiadaan oleh guncangan kuat yang dihasilkan oleh tabrakan antara kaisar mayat dan sabit perak. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi mayat kaisar berubah drastis, dan matanya membelalak. Kemudian, mayat kaisar mengeluarkan raungan marah yang dipenuhi dengan kengganan, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Saya seorang yin kors tingkat kaisar. Bagaimana saya bisa kalah? Dan aku kalah di tangan manusia rendahan itu. Ah! Bersamaan dengan raungan marah kaisar mayat, tangan kanan kaisar mayat yang menabrak sabit perak tiba-tiba bergetar. Kemudian, tinju kaisar mayat tiba-tiba meledak di bawah kekuatan sabit perak yang kuat. Kemudian, sabit perak terus terbang ke depan dan menebas dada kaisar mayat, menembus tubuh kaisar mayat. Kemudian, ia membawa tubuh kaisar mayat yang gelap gulita dan terus terbang ke depan dengan cepat. Mengaum, 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 mengaum. Tubuh kaisar mayat telah benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bergerak di bawah sabit perak, dan dia terus-menerus terbang mundur sambil melolong tanpa henti. Ini bukan lolongan kesakitan, tapi lolongan marah kaisar mayat yang dipenuhi dengan kengganan. Di tengah lautan api ungu, Si Feng menelan pil obat pemulihan energi asal dalam jumlah besar, dan kemudian sosoknya melintas saat dia menyerang ke depan dengan eksplosif. Api ungu yang membakarnya juga menjadi hidup saat Si Feng bergerak. Mereka mengejar Si Feng dan melonjak dengan cepat. Pada saat ini, dengan pemikiran dari Si Feng, sabit perak yang menembus mayat kaisar terbang kembali ke arah Si Feng. Pada saat ini, kaisar mayat menyadari bahwa hamparan api ungu melonjak ke arahnya dari hamparan ruang di depannya. Terlebih lagi, ada sosok berwarna merah darah di dalam api ungu, dan itu sangat mencolok bagi kaisar mayat. Ah, ah, bunuh kamu, aku akan membunuhmu. Ketika mayat kaisar melihat sosok berwarna merah darah itu lagi, dan sosok itu masih bergegas ke arahnya, dia menjadi gila. Anda, ini sudah mustahil. Setelah mendengar kata-kata mayat kaisar, suara dingin Si Feng bergema sekali lagi. Kemudian, Si Feng, yang tampaknya dikelilingi oleh hamparan api ungu yang luas, mendekati mayat kaisar. Api ungu menyapu tubuh kaisar mayat terlebih dahulu, dan kemudian Si Feng bergegas ke depan kaisar mayat. Si Feng mengulurkan tangannya dan meraih batang sabit peraknya. Kemudian, dia mengangkat tinggi sabit perak di tangannya. Baik sabit perak maupun mayat kaisar yang menembus tubuh sabit terangkat. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Manusia tercela. Manusia tercela. Orang tercela seperti Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Kaisar mayat meraung ke arah Si Feng di bawah, dan tubuhnya berjuang keras pada sabit perak. Mendesah. Saat kaisar mayat selesai berbicara, sebuah desahan tiba-tiba datang dari dalam tubuh Si Feng. Desahan itu datang dari Saint Flame, yang telah menyatu dengan dantiannya. Mendengar desahan itu, Si Feng bertanya kepada Saint Flame sambil tersenyum, ada apa? Apakah kamu merasakan sesuatu? Ah, Saint Flame menghela nafas lagi, lalu berkata, saat itu, aku tertipu dengan caramu yang tercelah, manusia tercelah. Bukankah aku juga mengutukmu dengan cara yang sama? Tapi kamu manusia tercelah, bukan saja kamu tidak menerima balasan, kamu bahkan menjadi lebih kuat. Hanya dalam setahun, Anda mencapai level Anda saat ini. Bahkan aku tidak menyangka hal ini saat itu. Tuhan sangat tidak adil. Setelah mendengar kata-kata emosional Saint Flame, Si Feng mendengus dingin dan berkata, sungguh tercelah dan jahat. Ben Sao murni dan baik hati. Dia meninggal sekali dalam kehidupan sebelumnya, dan bahkan Tuhan pun tidak tahan. Pada akhirnya, Ben Sao terlahir kembali. Bah, mendengar Si Feng mengatakan bahwa dia, murni dan baik hati, Saint Flame tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Pada saat ini, lautan api ungu yang membakar Si Feng mulai surut seperti air pasang, dan kekosongan yang bergetar perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, sebuah suara bermartabat terdengar di benak Si Feng, kamu telah melewati pagoda surgawi bela diri tingkat ketujuh. Apakah kamu ingin tinggal di sini untuk sementara waktu, atau memasuki tingkat berikutnya? Atau apakah Anda ingin meninggalkan pagoda bela diri surgawi? Suaranya bermartabat, tenang, dan acuh tak acuh. Setelah mendengar suara itu, Si Feng sedikit terkejut pada awalnya. Kemudian, melihat api ungu yang surut dan merasakan dunia perlahan-lahan menjadi tenang, Si Feng menjawab, tetaplah di sini untuk sementara waktu. Setelah jawaban Si Feng, api ungu yang ganas di tingkat ketujuh pagoda surgawi bela diri segera menghilang, dan dunia yang berguncang dengan hebat menjadi tenang dalam sekejap. Kemudian, suara yang bermartabat, tenang, dan acu tak acu terdengar lagi di benak Si Feng, keluar atau masuk ke level berikutnya. Jika waktunya tiba, teriakan saja ke langit, keluar atau masuk. Setelah suara itu mengucapkan kata-kata ini kepada Si Feng, suaranya juga menjadi tenang. Namun, yang mengejutkan Si Feng adalah karena suara itu muncul dan dunia menjadi tenang, itu berarti dia telah memasuki tingkat ketujuh. Namun, sejak dia masuk, kekuatan misterius itu tidak muncul. Bukan saja naga itu tidak muncul sekarang, bahkan setelah naga umu itu dihancurkan oleh pukulan kaisar mayat, kekuatan misterius itu tidak melonjak ke arahnya. Dan itu jelas tidak melonjak ke arah mayat kaisar. Jika tidak, kekuatan mayat kaisar pasti sudah pulih sejak lama di bawah tanah misterius. Bagaimana bisa seperti sekarang, ditusuk oleh sabit perak Si Feng, dan diangkat ke atas kepalanya. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, kaisar mayat masih mengaum dengan wajah galak. 625. Si Feng berdiri dengan bangga di udara, mengangkat sabit perak di tangannya. Kemudian, Si Feng mengayunkan sabit perak di tangannya ke tanah, melemparkan mayat kaisar keluar dari sabit perak dan ke tanah. Bang! Tubuh mayat kaisar tiba-tiba jatuh ke tanah. Tubuh kokohnya tiba-tiba menabrak tanah, menyebabkan tanah ikut berguncang. Paum Ouman, Raungan mengaum. Mayat kaisar meraung keras setelah dipukul. Si Feng menatap mayat kaisar dan berkata dengan dingin, apa? Apakah Anda merasa bahwa Anda, mayat kaisar, telah dipermalukan oleh tangan Ben Sao? Namun, penghinaan seperti ini bukanlah apa-apa. Selanjutnya, akan ada lebih banyak lagi penghinaan yang tidak dapat Anda terima, menunggu Anda menderita. Saat si Feng berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya, dan kemudian kaki putih besar yang mengerikan secara bertahap muncul di udara. Setelah itu, tiba-tiba ia menginjak tanah di bawah. Mayat kaisar yang tergeletak di tanah merasakan kekuatan dahsyat datang dari atas dan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat kaki putih besar itu, matanya melebar dan dia meraung dengan marah lagi, raungan mengaum. Auman 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 Auman. Bang, tidak peduli bagaimana mayat kaisar meraung atau betapa kejamnya dia, semuanya sia-sia. Pada akhirnya, kaki putih mengerikan itu masih menginjak tiba-tiba dan menelan mayat kaisar. Tanah sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh dan gemetar yang hebat. Perlahan-lahan, kaki putih besar itu menghilang dari tanah, dan tubuh hitam yang dipenuhi bekas luka dan tergeletak di tanah dalam keadaan menyedihkan perlahan-lahan menampakkan dirinya. Si Feng memandangi tubuh hitam itu dan berkata dengan acu-ta'acu, kirimlah padaku dan kenali aku sebagai tuanmu, dan kurangi penderitaanmu. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu menderita. Setelah mendengar kata-kata si Feng, sosok menyedihkan yang tergeletak di tanah perlahan mengangkat kepalanya yang hitam legam. Meski wajahnya tertutup tanah, ia tetap memiliki ekspresi nakal dan garang di wajahnya. Dia berteriak dengan dingin pada si Feng yang berada di udara, hari ini, aku bertarung hebat dengan naga iblis itu. Aku terluka parah dan menghabiskan seluruh kekuatanku. Nak, apakah Anda berani membiarkan saya pulih selama beberapa hari? Aku berani pada adikmu. Si Feng berteriak dingin ketika dia mendengar mayat kaisar, dan kemudian telapak tangan putih dan besar yang mengerikan muncul di udara. Setelah itu, ia menghantam mayat kaisar. Mengaum, mayat kaisar mengeluarkan raungan marah lainnya saat dia melihat telapak tangan putih besar itu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan aumannya, telapak tangan besar itu telah dengan ganas menghantam tanah dan sekali lagi melahap tubuh kaisar mayat. Gemuruh, bumi bergetar lagi. Ketika telapak tangan putih mengerikan itu lenyap dari tanah, sosok hitam itu muncul sekali lagi. Pada saat ini, mayat kaisar tampaknya berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, dan luka di tubuhnya tampak lebih parah. Pada saat ini, Si Feng menatap kaisar mayat dan berkata lagi, karena kamu begitu keras kepala, Ben Sao akan membunuhmu sepenuhnya. Saya yakin kamu tahu bahwa Ben Sao memiliki kekuatan untuk melakukannya. Saat Si Feng berbicara, neter energi Jeyu mulai mengalir ke sabit perak di tangan kirinya. Saat neter energi milik Jeyu terus mengalir ke sabit perak, sabit perak itu mulai bergetar. Si Feng bahkan menggunakan metode rahasia untuk mengirimkan kekuatan sabit perak yang berfluktuasi ke bawah. Pada saat ini, setelah merasakan kekuatan sabit perak dan mendengar kata-kata Si Feng, tubuh hitam kaisar mayat tiba-tiba bergetar. Dia buru-buru mengangkat kepalanya yang kotor lagi. Namun, pada saat ini, Si Feng melihat bahwa ekspresi kaisar mayat yang sulit diatur telah menghilang. Dia juga melihat wajah kaisar mayat menunjukkan sedikit ketakutan setelah melihat sabit perak di tangannya. Sepertinya orang ini sedang mencari masalah. Aku harus menakutinya. Si Feng berpikir dalam hati. Melihat ekspresi mayat kaisar, Si Feng menyeringai. Sepertinya sudah selesai. Kemudian, Si Feng berkata kepada kaisar mayat, Kamu adalah kaisar mayat yang bermartabat. Dengan martabat dan kesombonganmu, mustahil bagimu untuk mengikuti orang lain. Kalau begitu, aku akan memberimu kematian yang bermartabat. Saat berbicara, sabit perak Si Feng hendak ditebas. Namun, pada saat ini, mayat kaisar buru-buru berteriak ketakutan, Tunggu, tunggu. Tunggu. Oh. Setelah mendengar kata-kata mayat kaisar, wajah Si Feng menunjukkan ekspresi bingung. Dia bertanya, Apa? Apakah kamu merasa sayang sekali mati di tangan manusia lemah sepertiku? Karena itu masalahnya, saya menghormati Anda sebagai kaisar mayat yang bermartabat. Bunuh dirimu. Tidak. Bukan itu. Saya tidak ingin mati. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, kaisar mayat buru-buru menjawab, Kamu tidak ingin mati. Setelah mendengar kata-kata mayat kaisar, Si Feng mengerutkan kening, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Itu tidak akan berhasil. Anda adalah mayat kaisar yang bermartabat. Hari ini, aku mempermalukanmu seperti ini, meninggalkan bayangan yang kuat di hatimu. Kamu tidak akan beristirahat sampai kamu membunuhku. Hari ini, Anda harus mati untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Saya harap Anda dapat memahami perasaan Ben Sao. Membunuh eksistensi kuat sepertimu, Tuhan muda ini juga akan merasa sangat enggan di dalam hatinya. Anda, berhenti berpura-pura. Bukankah kamu hanya ingin aku tunduk padamu? Bukankah kamu hanya ingin aku membuka pikiranku dan menandatangani kontrak tuan pelayan denganmu? Apa gunanya bicara begitu banyak? Ayo, kaisar mayat melihat tindakan Si Feng dan dengan tidak sabar membentak Si Feng. Setelah itu, ekspresi enggan muncul di wajah kaisar mayat, lalu dia menutup matanya dan menghela nafas tanpa daya. Bertahun-tahun yang lalu, dia jatuh ke tangan manusia bernama Imperial Course Emperor, dan kemudian dia mengikuti Imperial Course Emperor selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun kemudian, kaisar mayat kekaisaran tidak peduli dengan bertahun-tahun dia berjuang untuknya, dan dia bahkan ingin melahap kekuatannya untuk digunakan sendiri. Pada akhirnya, kaisar mayat kekaisaran gagal, tetapi dia tidak mau melepaskannya dan menyegelnya di tempat terkutuk. Dia dimetraikan di sana selama seribu tahun. He he, setelah diketahui oleh kaisar mayat, Si Feng terkeke untuk menutupi rasa malunya. Namun, pada saat ini, Si Feng memperhatikan bahwa kaisar mayat telah membuka pikirannya. Sepertinya dia menerima nasibnya. Tapi tidak peduli apa, jika dia tidak membuka pikirannya, maka Si Feng benar-benar akan membunuhnya untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Menandatangani kontrak tuan pelayan dengannya lebih baik daripada mati dan menghilang dari dunia ini selamanya. Merasakan bahwa mayat kaisar telah membuka pikirannya, Si Feng segera membengkokkan jarinya dan menjentikkannya. Sebuah rune putih pekat keluar dari ujung jarinya dan melesat ke arah mayat kaisar di bawah, menembaki dahi kaisar mayat. 626 Salam, Tuan. Setelah tanda master servant dimasukkan, kontrak master servant antara Si Feng dan mayat kaisar selesai. Mulai hari ini dan seterusnya, mayat kaisar akan sepenuhnya berada di bawah kendali Si Feng. Kehidupan dan kematiannya akan berada di tangan Si Feng. Pada saat ini, kaisar mayat menundukkan kepala hitamnya yang angkuh ke arah Si Feng yang berdiri dengan bangga di udara. Si Feng sedikit menganggup dan bertanya pada mayat kaisar, Siapa namamu? Aku. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, kaisar mayat mengangkat kepalanya dan menjawab, Saya tidak punya nama. Sejak saya memasuki dunia, tidak peduli apakah Anda manusia atau makhluk lain, bahkan mantan majikan saya, kaisar mayat kekaisaran, mereka semua memanggilku kaisar mayat. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Disa, kata Si Feng. Saat ini, dia memiliki baleful yin, baleful earth, dan baleful blood di bawah komandonya. Ada juga kaisar realem yin kors yang bermutasi di tanah tertutup kelancu, baleful black. Sekarang, dia juga memiliki kaisar mayat bernama kaisar yang menyedihkan. Sa, mayat kaisar menggumamkan nama yang diberikan Si Feng padanya. Tidak ada ekspresi suka atau penolakan di wajahnya. Setelah itu, dia menganggup ke arah Si Feng yang berada di langit dan berkata, Karena kamu adalah tuanku dan nama ini diberikan kepadaku olehmu, maka aku akan dipanggil Disa mulai sekarang. Kamu harus memulihkan diri dan memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu. Saat lukamu sudah sembuh, kita akan memasuki lantai delapan pagoda bela diri surgawi. Si Feng berbicara lagi. Saat dia berbicara, dia melemparkan cincin penyimpanan ke arah mayat kaisar. Di dalam ring penyimpanan terdapat pil yang dapat memulihkan kekuatan dan cedera seseorang. Tangan kiri kaisar mayat telah menghilang dan tangan kanannya meledak. Dia hanya bisa membuka mulut dan menggigit cincin penyimpanan. Namun, meskipun tangan kaisar mayat lumpuh dan kekuatan tempurnya sangat berkurang, dia tetaplah mayat kaisar alamin. Bahkan jika dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, dia masih bisa mencapai kekuatan kaisar bela diri bintang 1. Di masa depan, Si Feng juga bisa membantunya menemukan harta surga dan bumi untuk memurnikan dua tangan untuknya. Tidak sulit untuk melumpuhkan tangannya. Setelah itu, Disa menelan ramuan untuk memulihkan kekuatan esensi dan luka-lukanya. Dia duduk di tanah dan mulai memulihkan luka dan kekuatannya. Si Feng duduk bersila di kehampaan. Saat dia menunggu di Sapuli, dia mulai berkultivasi. Banyak batu primordial terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan meledak. Ki langit dan bumi yang tak terbatas dan murni meluap dan diserap oleh Si Feng. Tiga hari lagi berlalu. Di istana bawah tanah di luar Menara Bela Diri Surgawi, 12 pembangkit tenaga listrik keluargalan memandangi Menara Bela Diri Surgawi yang masih tidak bergerak, dan salah satu dari mereka berkata, sudah 20 hari sejak dia memasuki tingkat ketujuh. Dia pasti sudah mati pada saat itu. Tingkat ketujuh. Sayang sekali keajaiban seperti itu. Setelah barang antik tua itu selesai berbicara, suara barang antik tua lainnya terdengar, pengoperasian pagoda Surgawi Bela Diri menghabiskan banyak sumber daya dan batu vitalitas keluargalan kita. Karena dia telah meninggal, mari kita singkirkan pagoda Surgawi Bela Diri. Setelah mendengar kata-kata dari dua barang antik tua itu, Lan Yuan buru-buru berbalik dan memohon kepada dua barang antik tua itu. Nenek Moyang, mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin dia masih mencoba menembus level tersebut. Jika kita menyingkirkan pagoda Bela Diri Surgawi, dia tidak akan bisa keluar. Jika dia mati di pagoda Bela Diri Surgawi, maka dia akan benar-benar mati. Masih mencoba menembus level, salah satu barang antik tua berkata dengan dingin setelah mendengar kata-kata Lan Yuan. Sudah 20 hari sejak dia memasuki lantai 7 pagoda Surgawi Bela Diri. Mengapa dia masih mencoba menembus level tersebut? Saya ingat Nenek Moyang kami juga memasuki lantai 7 saat itu. Namun, dia gagal pada hari ketiga dan keluar. Apakah menurut Anda bakat Bela Dirinya lebih tinggi daripada leluhur keluarga Lan kita? Bukan saja dia tidak mati di lantai 7, tapi dia juga menghabiskan 20 hari di lantai 7. Lan Yuan, kata-katamu merupakan penghinaan terhadap Nenek Moyang kita yang kuat. Anda menjadi semakin kuat sebagai penguasa suatu negara. Lan Yuan secara alami mengenali barang antik tua yang berbicara. Dia berasal dari generasi yang sama dengan kakek buyutnya. Dia adalah saudara tiri dari kakek buyutnya. Namun, ia mendengar bahwa perebutan tahta terjadi sangat sengit pada generasi tersebut. Nenek Moyang tua ini juga berpartisipasi di dalamnya saat itu, tetapi pada akhirnya dia gagal. Mendengar perkataannya, Lan Yuan secara alami tahu bahwa leluhur tua ini masih menyimpan dendam padanya atas apa yang terjadi antara dia dan kakek buyutnya. Begitu dia berbicara, dia menyebut Lan Yuan sebagai aib bagi Nenek Moyangnya. Namun, Lan Yuan masih menundukkan kepalanya dan berkata pada barang antik tua itu, Lan Yuan tentu saja tidak akan berani mempermalukan Nenek Moyang kita. Nenek Moyang, harap bijak, sekarang kekuatan segelnya semakin lemah, keluarga Lan kita benar-benar membutuhkan bantuan yang kuat itu. Jika dia tidak mati, bukankah keluarga Lan kita akan kehilangan penolong yang begitu kuat? Setelah mendengar kata-kata keluarga Lan, barang antik tua itu segera berkata dengan tidak senang, pagoda bela diri surgawi terus-menerus menghabiskan semua sumber daya kita. Untuk membuka pagoda bela diri surgawi, kami terus-menerus menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan keluarga Lan kami untuk memiliki sumber daya untuk membuka pagoda bela diri surgawi lagi. Ketika saatnya tiba, keluarga Lan kita akan menurun dan pembangkit tenaga listrik kita akan layu. Lan Yuan, bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Mendengar barang antik tua yang bersaing dengannya, Lan Yuan mulai merasa sedikit marah. Segera, rasa hormat di wajahnya memudar. Dia menatap barang antik tua itu dan berkata dengan dingin, tiga hari. Tiga hari. Tiga hari lagi. Jika masih belum ada pergerakan dari pagoda surgawi bela diri setelah tiga hari, aku, Lan Yuan, akan turun tahta dari posisiku. Aku tidak akan lagi menjadi Raja Kekaisaran Kabut Langit. Aku akan datang ke sini dan mengembangkan seni bela diri dengan para leluhur. Posisi Raja Kekaisaran Kabut Langit akan diberikan kepada Pangeran Bulan Lan Yue. Pangeran Bulan Lan Yue adalah keturunan barang antik tua yang telah bersaing dengannya. Oh, Setelah mendengar kata-kata Lan Yuan, barang antik tua itu terkejut pada awalnya. Kemudian, dia menjadi gembira dan berkata sambil tersenyum, Lan Yuan, karena kamu menggunakan posisimu sebagai Raja untuk menjamin tiga hari, maka aku akan memberimu tiga hari. Setelah itu, kamu harus melakukan apa yang kamu katakan. Setelah berbicara dengan Lan Yuan, barang antik tua itu beralih ke barang antik tua lainnya dan berkata, semuanya, beri dia waktu tiga hari. Bagaimana menurutmu? Karena Lan Yuan adalah pemuasa Kekaisaran Kabut Langit, tiga hari lagi. Kata salah satu barang antik tua. Namun, setelah mendengar janji Lan Yuan, beberapa barang antik tua menghela nafas dan berkata, Yuaner, kenapa kamu harus melakukan ini? Meskipun Anda dan saya bersahabat, saya tahu Anda menghabiskan banyak upaya untuk menjadi Kaisar. Kalau begitu, mari kita amati selama tiga hari lagi. Huh. Kemudian, satu demi satu barang antik tua berbicara. Ada yang diam, ada yang menghela nafas, dan ada pula yang acuh tak acuh. Di tengah pilar naga emas, barang antik terkuat, tertua, dan paling senior tidak berbicara. Namun, karena dia tidak berbicara, barang antik tua lainnya tahu bahwa dia tidak keberatan. Huh. Keponakan kerajaan, kenapa kamu harus melakukan ini? Pangeran Duang Lan Duang menghela nafas dan berkata pada Lan Yuan. 627 Anak, Anda harus melakukannya dengan baik untuk saya. Jika kamu benar-benar mati seperti ini, kamu akan mengecewakanku. Di istana bawah tanah di luar pagoda surgawi Marsial Dao, setelah Lan Yuan menggumamkan kalimat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tidak perlu selama tiga hari, tidak perlu selama tiga hari sama sekali. Sudah ada pergerakan di pagoda surgawi Marsial Dao. Bukan karena sosok itu telah diteleportasi keluar dari pagoda surgawi Marsial Dao, tetapi pagoda surgawi Marsial Dao tingkat ke-8 telah menyala. Itu menyala dengan cahaya ungu yang cemerlang. Ini berarti, pemuda itu, monster tak tertandingi itu, telah melangkah ke tingkat ke-8. Pagoda surgawi Marsial Dao tingkat ke-8. Apa, bagaimana ini mungkin? Dia, dia sebenarnya memasuki level ke-8. Bukankah ini berarti bakatnya melebihi nenek moyang kita? Seorang barang antik tua memandangi cahaya ungu di tingkat ke-8 pagoda surgawi Marsial Dao dan berseru kaget. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa memasuki pagoda surgawi Marsial Dao tingkat ke-8? Mungkinkah ada masalah dengan pagoda surgawi Marsial Dao kita? Melihat cahaya ungu di tingkat ke-8, wajah antik tua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pagoda surgawi Dao bela diri. Bagaimana bisa ada masalah dengan pagoda surgawi Marsial Dao? Itu adalah pemuda yang telah melangkah ke tingkat ke-8. Anak ini memang monster yang tiada taranya. Hahaha. Melihat pagoda surgawi Marsial Dao tingkat ke-8 yang menyala, Lan Yuan sangat bersemangat dan tidak bisa menahan tawa keras. Cahaya ungu di tingkat ke-8 pagoda surgawi Marsial Dao sepertinya telah menyala karena dia telah melangkah ke tingkat ke-8. Kemudian, Lan Yuan berbalik dan mengangkat kepalanya untuk melihat barang antik tua di pilar naga emas. Dia tertawa dan berkata, Leluhur, kali ini saya tidak menemukan orang yang salah, kan? Saat Lan Yuan tertawa dan berbicara, tatapannya terfokus pada wajah tua barang antik tua yang baru saja menentangnya. Pada saat ini, Lan Yuan mengungkapkan postur seorang pemenang kepadanya. Wajah antik tua itu muram, dan dia terlihat sangat tidak sedap dipandang. Baru saja, dia mengatakan bahwa orang itu telah meninggal di pagoda surgawi Marsial Dao dan bahkan meminta semua orang untuk menyingkirkan pagoda surgawi Marsial Dao. Dia bahkan dengan tepat menentang Lan Yuan. Sekarang, orang itu tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga telah melangkah ke pagoda surgawi Marsial Dao tingkat ke-8. Cahaya ungu di tingkat ke-8 seperti tamparan keras di wajahnya. Terutama Lan Yuan, yang memandangnya dengan postur seorang pemenang. Tatapan itu persis sama dengan tatapan orang itu ketika dia gagal dalam perebutan tahta. Lan Wei saat itu, untuk mempermalukanku. Sekarang, keturunannya menggunakan tatapan yang sama untuk mempermalukanku. Brengsek, brengsek. Lan Wei itu pantas mati. Sekarang setelah dia mati, keturunannya pantas mati lebih banyak lagi. Pagoda surgawi antik tua itu. Kemudian, pandangannya terfokus pada pagoda bela diri surgawi tingkat ke-8. Itu, Lan Yuan, bajingan itu. Itu adalah. Wei, jika tidak, keturunan Lan Wei dan keturunannya akan selamanya menindas keturunan saya dan keturunan saya. Pagoda surgawi antik tua itu berkata pada dirinya sendiri. Tatapannya berubah sedingin es saat dia menatap pagoda surgawi Marsial Dao tingkat ke-8. Pagoda surgawi Marsial Dao tingkat ke-8. Tiba-tiba, dua sinar cahaya ungu bersinar di langit yang tampak biasa saja. Ketika cahaya ungu menghilang, Si Feng dan Disa terungkap. Ketika Si Feng baru saja muncul di sini, dia segera merasakan bahwa kekuatan misterius yang familiar dengan cepat melonjak ke arahnya dari segala arah. Jadi, kekuatan misterius ini hanya muncul setelah mencapai tingkat ke-8. Merasakan kekuatan misterius yang luar biasa agung dan kuat mengalir ke arahnya, wajah Si Feng tersenyum gembira. Kemudian, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan mengaktifkan Jeyu Underworld Skill, memungkinkan tubuhnya menyerap kekuatan misterius. Di sisi lain, Disa yang berdiri dengan bangga di samping Si Feng, tidak merasakan kekuatan yang sama seperti Si Feng. Dia memandang Si Feng dengan bingung. Kemudian, dia melihat sekeliling dan mulai mengamati dunia di bawahnya. Di bawahnya ada hutan ungu. Di bawahnya ada sepetak besar pohon-pohon tinggi. Namun, semua pohon ini berwarna ungu. Mereka meluas ke segala arah seolah-olah mereka meluas ke jarak yang tak berujung. Kemudian, Disa tiba-tiba melihat kilatan cahaya ungu di tubuhnya. Eh, ini, tanganku, lenganku, aku kembali. Setelah cahaya ungu menyala, Disa sangat gembira melihat lengan kiri dan tangan kanannya, yang telah dihancurkan di tingkat ke-7, benar-benar muncul kembali di tubuhnya. Bukan hanya tangannya, bahkan luka di tubuhnya yang belum sembuh total pun langsung sembuh. Disa mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bisa merasakan kekuatan dahsyat yang pernah dia miliki. Namun, ketika kaisar mayat melihat si Feng di sampingnya, suasana hatinya menjadi agak sedih. Awalnya, ketika dia membuka segelnya, dia mengira telah mendapatkan asal-muasalnya. Dia mengira setelah mengalahkan naga iblis itu, dia akan mampu terbang melintasi sembilan langit sesuai keinginannya. Pada saat itu, untuk membunuh naga iblis itu secepat mungkin, dia telah memberikan segalanya. Bahkan ketika salah satu lengannya telah digigit, dia merasa itu sepadan. Setelah pertarungan sengit, naga iblis itu akhirnya dihancurkan olehnya. Namun, dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam perangkap manusia tercela ini. Mendesah Mayat kaisar menghela nafas dalam hatinya Mayat kaisar hanya berani menghela nafas dalam hatinya. Dia telah melihat metode orang ini sebelumnya. Dia adalah pria yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Jika pria ini melihatnya menghela nafas dan melihat ketidakpuasan di hatinya, siapa yang tahu hal apa yang akan dilakukan pria ini padanya? Tidak ada yang tidak akan dilakukan oleh pria seperti dia. Sekarang dia telah membentuk kontrak tuan dan hamba dengannya, jika dia ingin menyiksanya, dia tidak akan bisa menolak sama sekali. Kemudian, mayat kaisar yang kecewa melihat kilatan cahaya putih di tubuh manusia tercelah, tuannya saat ini. Dia sudah maju. Dia telah memasuki alam petapa bela diri bintang enam. Kata kaisar mayat dalam hatinya. Tapi segera setelah itu, mayat kaisar memikirkan sesuatu, dan ekspresi yang sangat terkejut muncul di wajahnya yang hitam pekat. Jika dia tidak salah ingat, ketika orang ini datang ke Sealed Ground dan membawanya ke Sealed Ground, dia hanyalah seorang yang terhormat bela diri bintang sembilan. Ini, sudah berapa hari berlalu. Dia, dia sebenarnya telah memasuki alam petapa bela diri bintang enam. 628. Wilayah Sekte Tiankun, salah satu dari tiga tanah suci di wilayah timur. Sesosok tubuh berkulit putih duduk bersila di puncak gunung yang tampak seperti pedang menembus awan. Orang ini adalah Master Sekte Tiankun dari tiga tanah suci saat ini, Kun Tianyu. Kun Tianyu hampir berusia 80 tahun. Dia memiliki kepala penuh rambut putih dan wajah penuh janggut putih. Namun tidak ada kerutan di wajahnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua yang hampir berusia 80 tahun. Dia lebih terlihat seperti pria parubaya berusia 30-an atau 40-an. Saat ini, Kun Tianyu sedang duduk bersila di awan dengan mata sedikit tertutup. Dia mengenakan jubah putih. Rambut putih dan jubah putihnya menari-nari tertiup angin, membuatnya tampak seperti makhluk abadi di dunia lain. Pada saat ini, mata Kun Tianyu yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Seluruh auranya berubah drastis. Aura kuat muncul dari tubuhnya dan menembus awan. Seolah-olah seekor binatang buas tiba-tiba terbangun pada saat ini. Pada saat ini, Kun Tianyu juga telah berubah dari makhluk abadi di dunia lain menjadi penguasa perkasa dalam satu generasi. Saat Kun Tianyu membuka matanya, auranya berubah drastis. Pada saat ini, sosok berkulit putih serupa berjalan dari depan seolah-olah dia sedang berjalan di atas awan. Itu adalah seorang pria dengan wajah yang lembut dan halus. Dia dengan lembut melambaikan kipas kertas seperti seorang sarjana. Kun Tua, ku dengar kamu mencariku. Pria itu berteriak pada Kun Tianyu begitu dia muncul. Di antara kekuatan wilayah timur, orang yang berani memanggil Kun Tianyu dengan cara seperti itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Itu benar. Orang ini adalah Master Sekte Yuehua. Sekte Yuehua, salah satu dari tiga tanah suci di wilayah timur. Eksistensi yang setara dengan Kun Tianyu. Yuehua Sian, kamu terlihat sangat santai. Saya mendengar bahwa seorang murid jenius dari sekte Anda terbunuh di Kerajaan Kabut Langit. Pernahkah Anda berpikir untuk membalaskan dendam murid Anda? Kun Tianyu bertanya ketika dia melihat Yuehua Sian muncul. Oh, maksudmu itu penting. Yuehua Sian tersenyum setelah mendengar kata-kata Kun Tianyu. Orang itu pergi untuk berpartisipasi dalam pernikahan melalui pertarungan. Dia tidak sekuat orang lain di arena pertarungan. Dia pantas mati. Bukankah Sekte Yuehua akan menurunkan status kami jika kami membalas dendam? Tapi Kun Tua. Kemudian, Yuehua Sian sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Saya mendengar bahwa Sekte Anda kehilangan yang mulia pemurni tingkat ke-7, serta Master Aula dan Wakil Master Aula dari Aula Kura-Kura Hitam. Tampaknya mereka terbunuh oleh orang yang sama dengan murid sekteku yang tidak berguna, kan? Dari kata-kata dan penampilan Yuehua Sian, Kun Tianyu sudah tahu bahwa rencananya telah diketahui. Dia segera berkata, Baiklah, Yuehua Sian, kamu adalah orang yang pintar. Aku tidak akan membuatmu tegang. Alasan aku mencarimu kali ini adalah karena aku ingin bergabung denganmu untuk membunuh jalan menuju kota ke Kaisaran Kabut Langit dan menemukan bocah itu. Oh, setelah mendengar kata-kata Kun Tianyu, wajah Yuehua Sian berseri-seri saat dia terkekeh. Dia hanya seorang pemuda dengan bakat yang bagus. Anda adalah Sekte Langit Bumi yang bermartabat, salah satu dari tiga tanah suci besar di wilayah timur. Mengapa Anda masih ingin saya membantu Anda? Sekte Langit dan Bumi Anda memiliki banyak ahli. Tidak bisakah kamu mengirim salah satu dari mereka untuk menyelesaikan ini? Moonlight String, berhentilah berpura-pura. Kamu bisa terus berpura-pura untukku. Saya sudah lama mengetahui bahwa Sekte Yuehua dan Yuehua Sian Anda lebih berpengetahuan daripada siapapun. Kun Tianyu menunjukkan ekspresi tidak sabar saat dia berkata pada Yuehua Sian. Setiap kali dia berbicara dengan orang ini, itu yang paling melelahkan. Haha, setelah diungkap oleh Kun Tianyu, Yuehua Sian terkekeh. Setelah itu, ekspresi sembrono Yuehua Sian berubah menjadi serius saat dia berkata, Baiklah, Kun Tua. Saya akan mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Sekte Yuehua saya tidak ingin terlibat. Setelah mendengar kata-kata Yuehua Sian, Kun Tianyu bertanya dengan suara yang dalam, tidak ingin terlibat. Apakah karena si tua bangka di keluargalan kota Kekaisaran Langit Kabut? Orang lain mungkin tidak mengetahui tentang barang antik kuno di istana bawah tanah kota Kekaisaran Kabut Langit, namun sebagai tiga tanah suci agung, mereka tentu mengetahuinya. Di permukaan, tiga tanah suci besar di wilayah timur saat ini lebih kuat daripada tiga kerajaan manapun. Namun, barang antik tua di istana bawah tanah Sky Mist Imperial City. Faktanya, dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, kerajaan Kabut Langit tidak lebih lemah dari tiga tanah suci besar. Namun, ketika Kun Tianyu melihat Yuehua Sian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kali ini, terlepas dari apakah sabit itu adalah sabit kematian atau bukan, sekte Yuehuaku tidak akan rugi. Kun tua, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa daratan Sky Hang sangat besar. Kekuatan kami tidak ada artinya di daratan Sky Hang. Ada beberapa hal yang tidak pantas untuk kita miliki. Yuehua Sian sudah menebak alasan mengapa Kun Tianyu memanggilnya ke sini. Balas dendam atau tidak, orang tua ini tidak mempedulikannya. Pikirannya sudah terfokus pada sabit perak yang menyebar baru-baru ini. Kata-kata Yuehua Sian kepada Kun Tianyu sangat jelas. Terlepas dari apakah sabit perak itu adalah sabit kematian atau bukan, sabit itu bisa membuat petapa bela diri bintang 1 membunuh petapa bela diri bintang 4 dengan sabit itu. Sabit semacam ini pasti akan menarik semua kekuatan tertinggi di daratan Sky Hang sehingga mereka tidak mampu untuk menyinggung. Setelah dia selesai berbicara, sosok benang cahaya bulan berangsur-angsur memudar seperti kabut, dan dia menghilang ke dalam hamparan awan dan kabut yang tak terbatas. Pagoda Surgawi Jalan Bela Diri Tingkat Kedelapan Ketika Sifeng berada di tingkat ketujuh, dia menggunakan sabit perak untuk membunuh naga api ungu yang besar. Setelah menelan kekuatan misterius, energi dalam dantiannya untuk petapa bela diri bintang 5 untuk memasuki alam petapa bela diri bintang 6 telah mengumpulkan setengah dari energinya. Pada saat ini, setelah mencapai tingkat kedelapan, Sifeng telah menelan kekuatan misterius yang melonjak dari segala arah. Segera, cahaya putih menyala di tubuhnya dan dia telah berhasil memasuki alam petapa bela diri bintang 6. Namun, Sifeng juga memperhatikan gerakan Disa. Ketika dia menoleh, dia melihat lengan kiri dan kanan Disa yang lumpuh telah kembali ke tubuhnya. Apalagi luka di tubuhnya juga sudah sembuh total. Tidak hanya luka di tubuhnya, Sifeng juga merasa bahwa luka yang dideritanya barusan juga telah sembuh total. Ini juga, ini terlalu ajaib. Bahkan Sifeng tidak bisa tidak kagum dengan sifat magis dari pagoda surgawi jalan bela diri. Namun, Sifeng juga menemukan masalah. Ketika kekuatan misterius melonjak ke arahnya, kekuatan itu tidak melonjak ke arah Disa. Tampaknya Disa belum dikenali oleh pagoda surgawi jalan bela diri. Kemudian, Sifeng menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah kehutan ungu di bawah. Dia mulai berkata pada Disa, ayo turun dan lihat. Disa tentu saja tidak keberatan. Saat tubuh Sifeng bergerak, Disa segera mengikuti Sifeng dan turun kehutan ungu di bawah. Ketika Sifeng melihat ke bawah ke arah hutan ungu dari atas, selain fakta bahwa itu berwarna ungu, dia tidak merasa ada sesuatu yang berbeda dengannya. Itu tenang. Namun, Sifeng merasa karena warnanya ungu, pasti ada sesuatu yang berbeda dengannya. Mungkin ujiannya ada di sana. Sekarang dia telah memasuki pagoda surgawi jalan bela diri tingkat demi tingkat, Sifeng semakin jatuh cinta dengan pagoda surgawi jalan bela diri yang ajaib ini. Dia jatuh cinta dengan kekuatan misterius yang melonjak ke arahnya setiap kali dia menembus level. Hanya tingkat ke-8 dan tingkat ke-9 yang tersisa. Dia harus berhasil menembus dua level ini. Dia harus menelan kekuatan yang lebih misterius. 629 Ketika Sifeng dan Disa turun menuju hutan ungu di bawah mereka, hutan ungu tak terbatas yang berada tepat di depan mata mereka tiba-tiba menghilang. Itu berubah menjadi binatang buas berwarna ungu seukuran gunung kecil. Ia membuka mulutnya yang besar dan ganas lebar-lebar, menunggu Sifeng dan Disa jatuh ke dalam mulutnya secara otomatis. Ketika mereka melihat binatang buas berwarna ungu itu, Sifeng dan Disa tiba-tiba berhenti turun. Mengaum, Disa meraum marah. Lalu, dia melayangkan pukulan ganas ke bawah. Bayangan besar dari kepalan tangan hitam, seperti gunung besar, keluar dari kepalan tangan Disa. Kemudian, ia menabrak binatang buas ungu di bawah. Namun, saat bayangan tinju hitam besar hendak menabrak binatang buas ungu itu, binatang buas ungu itu tiba-tiba menghilang. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Ledakan, bayangan tinju hitam besar menghantam tanah tak berbatas dengan ledakan keras. Di bawah kekuasaan kaisar bela diri Disa, tanah berguncang hebat seolah-olah ada gempa bumi yang dahsyat. Penerjema, editor terjemahan endless fantasy, terjemahan endless fantasy. Tanah tanpa batas berhenti bergetar. Sifeng dan Disa memusatkan perhatian pada tanah di bawah mereka. Binatang besar berwarna ungu telah menghilang, begitu pulah hutan ungu yang tak terbatas. Apa yang sedang terjadi? Disa berteriak kebingungan saat tinjunya meleset. Binatang buas besar berwarna umu itu datang dan pergi tanpa jejak. Sifeng juga mengerutkan kening saat dia melihat ke tanah tak terbatas di bawah. Dia bergumam pelan, mungkinkah semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Lalu, apakah sebidang tanah ini juga merupakan ilusi? Itu adalah kekuatan Hou. Pada saat ini, api suci di tubuh Sifeng berkata. Kamu, mendengar Saint Flame menyebutkan kata ini, Sifeng terkejut. Hou, Hou dari Fata Morgana, termasuk dalam binatang purba dan pandai dalam ilusi. Dapat dikatakan bahwa ilusi binatang purba Hou adalah yang terbaik di dunia. Di ruang sebelumnya, pagoda surga bela diri telah berubah menjadi naga jahat. Di tingkat ke-8, tidak aneh jika ia berubah menjadi Hou dari zaman kuno. Namun, bagaimana mereka bisa menembus level ke-8? Mungkinkah dia harus menemukan Hui dan kemudian menghajarnya? Namun, di zaman kuno, Hou dikenal sebagai yang terbaik dalam ilusi. Bagaimana mereka menemukannya? Belum lagi mengalahkannya. Sayang sekali kekuatan jiwaku hanya berada di alam suci peringkat 8. Saat ini, aku tidak bisa membedakan antara hutan ungu dan binatang ungu. Jika kekuatan jiwaku telah mencapai alam kaisar bela diri, aku mungkin bisa untuk menemukan beberapa petunjuk. Sifeng menghela nafas. Tuan, lihat, saat itu, Disa memanggil Sifeng. Lalu, dia menggunakan tangannya yang hitam pekat untuk menunjuk ke depan. Melihat ke arah yang ditunjuk Disa, Sifeng melihat bahwa di kejauhan, awalnya hanya ada sebidang tanah dan tidak ada yang lain. Sekarang, sebenarnya ada istana batu biok putih yang memancarkan cahaya putih dan tampak murni dan suci. Itu ilusi Hou lagi. Sifeng berkata dengan pasti, apakah Hou mencoba memikat mereka ke sana? Namun, Ben Sao tidak mau melakukan apa yang dia katakan. Kemudian, Sifeng menunjuk ke arah berlawanan dari istana batu biok putih dan berkata kepada Disa, ayo pergi ke sana. Mendengar kata-kata Sifeng dan melihat ke arah yang ditunjuk Sifeng, itu sama saja dengan area lainnya. Selain hamparan tanah yang luas, tidak ada yang lain. Disa bingung dan bertanya pada Sifeng, Tuan, apakah kita tidak pergi ke sana? Saat Disa berbicara, dia menunjuk ke arah istana Giyok Putih dan berkata, Lihat istananya. Pasti ada harta karun di sana. Harta. Setelah mendengar kata-kata Disa, bibir Sifeng membentuk senyuman dingin dan berkata, Tidak ada harta karun. Ada jebakan yang dipasang di sana. Mereka mencoba memikat kita ke sana seolah-olah kita adalah mangsa. Ingat, di dunia ini, semua yang Anda lihat mungkin tidak nyata. Termasuk kekosongan ini, tanah ini, dan bahkan Anda dan saya, ini mungkin tidak nyata. Ah. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, wajah Disa dipenuhi kebingungan. Dia tidak mengerti. Melihat Disa tidak mengerti, Sifeng berkata dengan tidak sabar, Ben Sao sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Bagaimana bisa kamu tidak mengerti? Anda telah hidup selama ribuan tahun. Buang-buang waktu saja. Lupakan, apapun yang Ben Sao katakan, lakukan saja apa yang dia katakan. Ayo pergi. Setelah berbicara, Sifeng terbang ke arah yang dia tunjuk. Disa, yang dipenuhi amarah, tertinggal dalam kekosongan yang sama. Ria ini. Disa mengepalkan tangannya dengan erat. Ria ini. Beraninya dia, itu terlalu lancang. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu tentangku dan mempermalukanku. Beraninya dia mengatakan bahwa aku hidup sia-sia. Jika bukan karena dia telah menandatangani kontraktuan pelayan dengan Sifeng dan dibatasi olehnya, Disa mungkin sudah menamparnya. Setelah terbang agak jauh di void, Sifeng melihat Disa berhenti di belakangnya dan tidak mengikutinya. Segera, dia berbalik dan berteriak pada Disa yang tidak jauh darinya, dengan wajah dingin, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Bensau? Apakah kamu tuli? Sikap Sifeng sangat buruk seolah-olah dia sedang memarahi seorang pelayan. Kacaca, ketika Disa yang kuat dan mulia mendengar kata-kata teguran Sifeng, dia mengepalkan tangannya lebih erat. Suara, kacaca, dari tulangnya yang retak terdengar. Seolah-olah gelombang kemarahan akan meledak. Namun, Disa dengan cepat menahan amarah di hatinya. Dia tahu bahwa jika kemarahannya meledak pada orang seperti itu, dia pasti akan menderita. Tidak ada yang tidak akan dilakukan orang seperti itu. Ini adalah evaluasi Disa terhadap Sifeng di dalam hatinya. Tuan, saya akan segera ke sana. Setelah menahan amarahnya, Disa masih menjawab dengan hormat kepada Sifeng. Cepatlah, jika Bensau tidak melindungi Bensau dengan baik dan Bensau jatuh di sini, kamu dapat memikul tanggung jawab. Sifeng mendesak dalam suasana hati yang buruk. Disa menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju Sifeng. Dalam hatinya, dia berpikir, yang paling ingin aku lihat saat ini adalah melihatmu mati di sini. Ketika Disa tiba, Sifeng memandang Disa dan mengerutkan kening. Dia berkata, saya melihat Anda tidak bahagia sekarang. Apakah Anda berpikir bahwa yang paling ingin Anda lihat saat ini adalah Bensau mati di sini? Mendengar perkataan Sifeng, Disa terkejut. Sial, tidak mungkin. Mungkinkah manusia ini memiliki kemampuan membaca pikiran? Bahkan jika dia telah menandatangani kontrak Tuan Pelayan dengan Sifeng, ini adalah kontrak Tuan Pelayan. Dia hanya bisa dikendalikan oleh tuannya. Tidak mungkin dia bisa melihat apa yang dipikirkan Sifeng. 630. Saya melihat Anda tidak bahagia sekarang. Apakah Anda berpikir bahwa yang paling ingin Anda lihat sekarang adalah Bensau sekarat di sini? Tuanku, mengapa saya melakukan itu? Sekarang kamu adalah tuanku, aku hanya memiliki kesetiaan mutlak padamu. Disa dengan cepat menjelaskan setelah mendengar kata-kata Sifeng. Disa tahu bahwa jika dia membiarkan orang seperti itu mengetahui apa yang dia pikirkan barusan, dia pasti akan tersiksa. Setelah mendengar kata-kata Disa, Sifeng terus menggunakan nada dingin dan berkata, sebaiknya begitu. Kemudian, Sifeng melanjutkan, kamu telah hidup begitu lama tetapi kamu belum mencapai apapun. Selama kamu mengikutiku dengan patuh mulai sekarang, Bensau pasti akan membawamu ke jalur ahli sejati. Jalan seorang ahli sejati. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Disa tidak tahu alasannya, tetapi ketika dia melihat Sifeng sekarang, seolah-olah dia benar-benar bisa membawanya ke jalur ahli sejati dan memungkinkannya memandang rendah dunia. Bahkan Disa tidak tahu kenapa dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh saat ini. Melihat Disa tampak linglung, Sifeng berkata lagi, ayo pergi. Kata-kata Sifeng membangunkan Disa dari kebingungannya. Dia mengangguk pada Sifeng. Setelah itu, tubuh Sifeng terbang lagi dengan Disa mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, pandangan Disa tertuju pada punggung Sifeng. Wajah gelapnya sedikit mengernyit saat dia bergumam pelan, perasaan tadi. Dia, siapa sebenarnya dia? Mem, saat ini, Disa tiba-tiba membuka matanya. Seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Disa tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tiba-tiba, sebuah pagoda ungu besar muncul. Di atas pagoda, ada awan ungu yang mengelilinginya. Pada saat ini, Sifeng juga mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia melihat pagoda ungu yang menutupi dirinya dan menghalangi langit. Dia berseru, pagoda jalan bela diri surgawi. Penampilan dan ukuran pagoda itu persis sama dengan pagoda jalan bela diri surgawi yang dia lihat di luar. Kemudian, pagoda jalan bela diri surgawi runtuh. Itu biceh itu lagi. Sifeng berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa apa yang runtuh bukanlah pagoda ilahi jalur bela diri, tetapi teknik ilusi yang dilakukan oleh Hui. Namun, Sifeng merasakan kekuatan yang kuat dari pagoda ilahi jalur bela diri yang runtuh. Apakah ini benar-benar hanya ilusi? Mengubah ilusi menjadi kenyataan? Tingkat keajaiban seperti apa teknik ilusi ini? Disa, istirahatlah untuk Ben Sao. Sifeng berteriak dingin pada Disa. Dalam sekejap, tubuh Disa terangkat ke atas. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju pagoda bela diri surgawi yang jatuh. Itu bertabrakan dengan pagoda bela diri surgawi. Ledakan, ledakan dahsyat bergema di seluruh langit dan bumi, menyebabkan ruang bergetar. Sifeng menata pagoda ilahi jalur bela diri surgawi dan kaisar mayat di langit. Kerutan dikeningnya semakin dalam. Pagoda ilahi jalur bela diri surgawi tidak berbeda dengan entitas nyata. Selain itu, kekuatannya setara dengan mayat kaisar, mencapai kekuatan kaisar bela diri. Setelah mayat kaisar dan pagoda ilahi jalur bela diri surgawi bertabrakan, pagoda ilahi jalur bela diri surgawi terguncang dan jatuh. Retakan segera muncul di pagoda ilahi jalur bela diri surgawi akibat pukulan kaisar mayat. Retakan itu menyebar dengan cepat dari atas ke bawah. Hanya dalam beberapa saat, pagoda itu tertutup retakan padat seperti jaring laba-laba. Bang! Dengan ledakan keras, pagoda ilahi jalur bela diri surgawi hancur menjadi puing-puing ungu yang berserakan ke tanah. Mengaum! Mayat kaisar yang turun tiba-tiba berhenti, dan kemudian mengeluarkan raungan keras. Di bawah suara gemuruh yang keras, gelombang suara yang keras bergetar. Puing-puing ungu yang berjatuhan segera terguncang menjadi bubuk oleh gelombang suara dan menghilang ke langit dan bumi. Setelah melakukan ini, kaisar mayat menembak jatuh dan kembali ke sisi Sifeng. Pagoda yang aneh! Setelah kembali ke sisi Sifeng, kaisar mayat menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Pagoda itu hanya ilusi, kata Sifeng. Ilusi, kaisar mayat mendengar kata-kata Sifeng dan membantah, bagaimana itu bisa menjadi ilusi. Ukulan itu baru saja mengenaiku, dan kekuatan pagoda itu sebanding dengan milikku. Saya juga sangat terkejut. Sifeng berkata, saya tidak menyangka bahwa ketika penguasaan ilusi seseorang telah mencapai tingkat seperti itu, mereka benar-benar dapat mengubah ilusi menjadi kenyataan. Itu luar biasa. Saat Sifeng berbicara, matanya mengamati sekeliling. Ketika dia melihat ke belakangnya, tempat istana Giyok Putih muncul sebelumnya, istana besar itu telah menghilang dan menghilang ke dalam bumi. Tampaknya Hui tahu bahwa Sifeng tidak akan masuk ke perangkap itu, jadi dia secara otomatis menghilangkan ilusi itu. Ia menghilang, istana itu. Pada saat ini, bisa juga memperhatikan tempat itu dan membuka mulut untuk berbicara. Lambat laun, dia mulai memahami apa yang dikatakan Sifeng sebelumnya tentang perbedaan antara ilusi dan kenyataan. Segala sesuatu yang dilihat orang hanyalah ilusi. Bahkan pagoda ungu yang bertabrakan dengannya tadi hanyalah ilusi. Hati-hati, makhluk itu pasti mengikuti kita. Ia mungkin akan menyerang kita jika kita tidak berhati-hati. Sifeng mengingatkan Disa. Mem, Disa mengangguk pada Sifeng dengan ekspresi serius. Kemudian, keduanya menerobos udara dan terbang ke depan. Maksud Sifeng adalah dia ingin menjelajahi dunia ini. Saat dia terbang, dia memikirkan bagaimana dia bisa menangkap Hui itu. Hui dari pagoda bela diri surgawi pasti dibentuk oleh pagoda bela diri surgawi. Sama seperti naga api ungu di tingkat ketujuh, itu pasti digunakan untuk menguji para pejuang. Adapun banyak ilusi dan serangan diam-diam Hui, Sifeng memikirkan sebuah masalah. Kekuatan Hui sendiri seharusnya tidak terlalu kuat. Tidak peduli apa, itu seharusnya tidak mampu menekan kekuatan Disa. Jika tidak, mengapa ia menggunakan ilusi untuk melakukan serangan diam-diam? Itu bisa saja menghancurkan mereka berdua. Bagaimana cara memecahkannya? Bagaimana cara memecahkannya? Bagaimana cara menembus level ke-8? Hancurkan Hui itu. Sifeng mengerutkan kening dan merenung dalam pikirannya. Mem. Lalu, Sifeng membuka matanya dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Dalam kehampaan, tubuh hitam, telanjang, dan berotot tiba-tiba muncul. Tubuh itu persis sama dengan Disa yang berada di samping Sifeng. Sial, beraninya kamu berubah menjadi penampilanku. Lihat apakah aku tidak menghancurkanmu berkeping-keping. Ketika Disa melihat sosok di kehampaan yang persis sama dengannya, dia meraum marah dan terbang ke langit. Ketika Disa dalam kehampaan melihat Disa terbang dari bawah, dia membuka mulutnya dan memberikan senyuman menghina dan menghina kepada Disa. Pergi ke neraka. Palsu. Sebelum Disa menghubunginya, dia sudah meninju. Bayangan tinju hitam besar lainnya terlempar ke langit dan menuju sosok hitam itu. Anda. Terlalu lemah. Disa, yang berada di langit, mengkritik Disa saat dia berbicara dengan nada mengejek. Kemudian, dia mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya ke bawah. Terima kasih telah menonton!